Ya malam hari ini rencananya Balek DPR atau Badan Legislasi DPR akan memutuskan hasil rapat yang akan digelar dari hari ini pemirsa mengenai RUU Pilkada atau revisi Undang-Undang Pilkada pemirsa. Ada beberapa poinnya menjadi sorotan mulai dari batas usia calon 30 tahun ketika dilantik ataukah 30 tahun merujuk kepada putusan MK pada saat mendaftarkan. Dan ini yang kemudian menaik polemik belum lagi mengenai ambang batas pemirsa untuk partai politik yang akan berlaga dan bisa mencalonkan calon kepala daerah di Pilkada 2024. Menarik karena ini bersifat politik pemirsa pasti akan ada pro dan kontra. Malam hari ini saya akan mendialogkan dengan sejumlah narasumber saat ini yang sudah tersambung pemirsa yakni adalah Bang Ahmad Basara mewakili PDIP. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Basara. Selamat malam Caca. Dan saat ini saya akan menunggu ini narasumber saya yang pastinya akan bersama dengan kita di studio TV One. Tapi saya sudah melihat di sini Bang Saiful Huda mewakili PKB atau perwakilan dari Kim Plus. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Huda. Selamat malam, Assalamualaikum. Sambil saya menunggu pengamat tata negara kita, hukum tata negara kita, Mas Uceg, Mas Zainal Arifin Mohtar dan juga pengamat politik kita di sini. Ini ada Bang Hendri Satrio yang dalam perjalan menuju sini. Sekarang saya ingin ke Bang Basara terlebih dahulu, Bang. Apa komentar dari partai Bang Basara, PDIP khususnya, bahkan juga pribadi dari Bang Basara sendiri. Melihat situasi perpolitikan putusan MK hari ini dikebut dengan adanya pembahasan RUU Pilkada di Balek. Ya, Caca, selamat malam. Saya Ful Huda, selamat malam. Pemirsa TV One, selamat malam. Sebelum menjawab tentang dinamika politik saat ini yang sedang berlangsung dari gedung Mahkamah Konstitusi dan kemudian ke gedung DPR RI, Caca, saya ingin mengingatkan kita semua sebagai sebuah bangsa bahwa para pendiri bangsa sejak memerdekakan bangsa Indonesia ini, mereka telah bersepakat untuk mewariskan negara Indonesia merdeka adalah negara yang bersifat restat atau negara hukum, bukan negara mahstat atau negara kekuasaan. Oleh karena itu, substansi penjelasan negara yang bersifat restat itu pada saat perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 1999 sampai tahun 2002 yang lalu, dimasukkan dalam norma. Norma tersebut kemudian dituangkan dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kemudian di ayat 2-nya dijelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Kemudian Undang-Undang Dasar kita mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang keputusannya bersifat final and binding atau final dan mengikat. Lalu norma tersebut diturunkan di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-Undang nomor 24 tahun 2003, di pasal 10 ayat 1, norma di pasal 24 ayat 1 itu diturunkan lagi dan di dalam penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang MP itu dikatakan bahwa putusan MK bersifat final dan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Jadi jelas sekali dengan ketentuan dalam Norma Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, keputusan MK nomor 60 dan nomor 70 kemalin telah bersifat final dan mengikat dan wajib dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara lainnya dan juga oleh masyarakat. Bahkan MK dalam putusannya nomor 98 garis miring PUU, garis miring 15 Romawi, 16 Romawi, garis miring 2018 mengatakan bahwa dalam satu hal, satu lembaga atau masyarakat tidak menjalankan putusan MK, hal demikian merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap konstitusi. Jelas sekali dengan demikian, Caca bagi saya, putusan MK nomor 60 dan 70 tentang pilkada, syarat-syarat pengusungan calon di pilkada dan juga kemudian batas usia pencalonan calon kepala dan wakil kepala daerah, sesuatu hal yang mengikat yang harusnya sudah dilaksanakan oleh kita semuanya. Saya kira sementara itu dulu standing point saya, menjawab pertanyaan Caca. Sekarang saya minta Bang Huda untuk menanggapi bahwa tidak ada keputusan yang bisa merubah keputusan MK. Apa yang kemudian dilakukan oleh Balek saat ini? Bang Huda? Ya, yang pertama, saya juga baru mau dapat update ini dari teman-teman di Balek. Yang kedua, menyakut soal situasi hari ini. Saya juga tidak mewakili Kim Plus ini, Mbak. Jadi kalau nanti ada yang mewakili Kim Plus, saya kira nanti bisa merasumber yang lain. Diundang baik teman-teman yang pihak Kimnya. Yang ketiga, terkait dengan perkembangan terakhir, di dalam internal DPR RI, saya kira masih berproses. Belum ada proses politik selanjutnya, baru di level panja di Balek. Karena itu kita lihat saja perkembangannya sampai besok. Tentu terkait dengan sikap yang disampaikan oleh Mas Basara. Saya kira Mbak Tuan Marani sebagai ketua DPR RI bisa terus konsolidasi, menyakut soal perjalanan dari perdebatan yang sekarang berlangsung di badan legislasi. Nah, fakta selanjutnya secara politik, konfigurasinya memang secara konfigurasi ke fraksian, memang kalau di voting, saya kira berpotensi untuk terus terjadinya musawarah dari hasil panja di Balek bisa didorong di dalam proses selanjutnya. Tapi saya tidak mau bersikulasi, tapi prinsipnya dinamika ini terus kita cermati sampai nanti ada keputusan final terkait dengan sikap DPR RI maupun dari pihak Mahkamah Konstitusi. Oke, sekarang saya ke Mbak Sarra kembali ya. Mbak Sarra, tapi sebenarnya kalau kita melihat atau mendengar apa yang kemudian sudah disampaikan oleh perwakilan dari Balek bahwa meskipun dibahas di injury time, tapi tidak ada bermaksud untuk menguntungkan beberapa pihak atau satu pihak. Tapi burni bahwa ini memang harus dibahas meskipun tidak masuk ke dalam prolegnas. Kalau ada yang diuntungkan itu hal lain. Kira-kira masuk di akal Bang Basara tidak? Ya, memang Konstitusi juga memberikan keunangan kepada DPR bersama pemerintah untuk membentuk peraturan perundang-undangan setiap undang-undang. Termasuk ketika untuk merespon keputusan Mahkamah Konstitusi, tetapi putusan yang akan diambil oleh DPR bersama pemerintah itu tidak dapat menganulir keputusan yang telah diambil oleh Mahkamah Konstitusi karena Konstitusi itu pula lah yang memberikan keunangan putusan MK itu bersifat final and bending seketika itu juga. Begitu. Nah, kalau kemudian upaya membahas revisi undang-undang Pilkada itu dimaksudkan untuk menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi yang DPR yang juga adalah anggota MPR ketika ikut bersama-sama menyepakati perubahan undang-undang dasar 1945 menjadi undang-undang dasar negara Republik tahun 1945 di mana kemudian hadir lembaga negara yang bernama Mahkamah Konstitusi yang telah diberikan kewenangan sebagaimana yang saya utarakan sesungguhnya DPR telah mengkhianati sendiri kesepakatannya ketika berada dalam kapasitas sebagai anggota MPR untuk mengisahkan keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi dengan sekian wawenang dan tugas yang diberikannya. Oleh karena itu saya berharap rekan-rekan kami yang ada di balik DPR untuk dapat menghikmati kembali prinsip-prinsip kita sebagai sebuah negara yang kemarin lima hari yang lalu kita memperingati 79 tahun kemerdekaan bangsa kita. Kita bukan bangsa yang baru saja merdeka. Kita telah 79 tahun merdeka dan kita telah memiliki sistem kata-kata negaraan yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan kemudian kita melanjutkannya sebagai penyelenggaraan negara kita saat ini. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap Bung Saiful Huda teman-teman PKB dan teman-teman dari fraksi-fraksi lain di dalam membahas revisi Undang-Undang Pilkada saat ini hendaknya senantiasa kita berpegang teguh pada kesepakatan bernegara kita yaitu negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Kalau kita tidak lagi memiliki demokrasi yang berdasar atas hukum dan tidak ada kepastian hukum maka kepercayaan rakyat akan pudar. Demikian juga kepercayaan dunia internasional. Saya khawatir ini akan mengurangi legitimasi kekuasaan presiden yang akan dipimpin oleh Pak Prabowo mulai tanggal 20 Oktober yang akan datang. Demikian Caca. Baik, sesaat lagi nanti kita akan bahas pemirsa benarkah bahwa putusan dari MK tidak bisa dianulir dari keputusan balek DPR RI yang akan keluar pada malam hari ini. Sesaat lagi di Apakabar Indonesia Malam.